Ketika saya mampu bantu orang gitu kan, karena tugasnya pengusaha adalah menciptakan 8 kerja. Itu suatu rasa yang sangat-sangat luar biasa bagi saya gitu kan. Kita bisa bantu mereka, akhirnya mereka juga bisa menghidupkan keluarga mereka. Saya Hadawur Janto, saya founder and CEO dari Momo Milk, Forestry, Reindeer, dan ST. Dan ini langkah pertama saya. Macem-macem ya saya berbisnis itu, dari jualan pulsa, jualan nasi goreng, digerobak, masakan Jepang juga pernah. Macem-macem sih, aksesoris blackberry juga. Kenapa saya milih bisnis susu waktu itu? Satu, peluangnya besar, karena saya anggap susu itu waktu itu di market Blue Ocean. Tidak ada banyak saingan. Kedua, karena saya suka susu, dan kebetulan saya kuliah di IPB, yang ada juga fakultas petrakan, dan secara supply pun juga aman. Jadi berawal dari situ. Cabang pertama Momo Milk itu di Jogja Bogor Junction. Itu adalah mall yang ada food court-nya, terus sistem kerjasamanya adalah konsinyasi bagi hasil. Sehingga modalnya kecil, saya tinggal siapin susu sama karyawan, udah kita jalan. Bismillah aja lah pokoknya. Saya selalu bilang dalam bisnis itu kita perlu daya ungkit, apa leverage. Artinya berani untuk mengambil resiko. Karena bagi saya, daya ungkit, apa leverage itu sangat penting untuk membesarkan usaha. Kita tahulah, sekarang itu kita harus sadar, kita di playing field yang seperti apa. Apalagi sekarang serba teknologi ya, serba cepat, serba impact, cepat masuk, penetrate, besar gitu kan. Nah itu saya belajar untuk lakuin itu kita perlu namanya leverage, artinya apa? Using other people's money, using other people's time, using other people's resources. Untuk kita kemudian kelola menjadi suatu hasil yang baik gitu. Jadi strategi saya adalah banyakin kerjasama gitu. Ketika contohnya saya bikin reindeer, itu kan investasi yang cukup besar. Dan saya harus berani untuk mengambil capital yang lebih besar lagi gitu. Tapi hasilnya pun juga akan besar. Bagi saya bisnis adalah team effort ya. It's a super team effort, not a super man effort. Jadi harus ngebangun. Karena ya kita citain ekosistem yang besar gitu. Contohnya ya teman-teman dari waiter, dari supervisor, dari manager, itu juga harus satu visi sama kita gitu. Saya juga gak bisa lakuin semua tanpa mereka. Kita harus job defining. Definisikan kerjaan kita masing-masing apa. Dan harus berubah mindset yang tadinya temenan atau apa jadi professional. Artinya ketika kita bikin usaha, kita sesungguhnya adalah karyawan di usaha kita sendiri. Kalau kita punya jabatan. Kecuali dia cuma investor, passive investor. Tapi kalau dia ngurusin, ikut ngurusin adalah dia karyawan di perusahaannya sendiri. Artinya harus ada regulasi, policy yang harus diikutin gitu. Kedua, harus punya exit strategy. Dari awal kita harus ngomongin pahit-pahitnya apa. Kita jangan ngomongin happy-happy-nya doang gitu. Oh kita akan nguasain Indonesia, nguasain Asia, negara. Kita akan buka di sana-sini. Tapi what if kalau ini nggak laku? What if saya mesti kerja di tempat lain karena saya nggak bisa dapat penghasilan di sini? Itu harus disiapkan. Ketika saya mampu bantu orang gitu kan. Karena tugasnya pengusaha adalah menciptakan lapan kerja. Itu suatu rasa yang sangat-sangat luar biasa bagi saya gitu kan. Kita bisa bantu mereka. Akhirnya mereka juga bisa menghidupkan keluarga mereka. Itu feeling that I can explain. Senang membantu intinya. Itu yang saya dapat ya. Jadi waktu saya ikut berusaha muda mandiri itu tahun 2013. Dengan membawa brand Momo Milk. Dan saya ikutan WMM karena bagi saya WMM itu adalah lomba yang punya prestige ya. Itu bisa nama portfolio saya yang lebih baik lagi gitu. Lebih bagus lagi gitu. Dan saya pun juga pengen punya relasi dengan pengusaha-pengusaha yang hebat gitu. Awalnya saya daftar WMM itu via website. Saya dibawa ke perlombaan waktu itu di Kanwil, Jawa Barat. Karena kota Bogor ya. Dilombakan. Alhamdulillah menang. Terus kita dapat pelatihan. Bagaimana cara kita ikut di lomba pas pusatnya. Nasionalnya gitu. Terus Alhamdulillah menang. Setelah menang dapat uang hadiah yang cukup lumayan besar. 50 juta. Terus lebihnya banyak kan yang saya dapat adalah relasi. Bertemu dengan segala macam pengusaha. Di berbagai bidang. Bidang yang sama. Beda bidang. Terus teman-teman yang punya pola pikir yang sama seperti saya. Karena bagi saya pengusaha itu akan terbentuk dari lingkungannya. Pengalaman yang memorable adalah ketika saya memenangkan uang sejumlah 50 juta. Dan waktu itu Pak Presiden, Pak SBY hampiri booth saya, booth pemenang dan mengelamatkan. Itu suatu prestasi bagi saya. Dia tanya mau memiliki itu apa, susunya apa dan bagaimana. Jadi saya rasa tersanjung sekali lah di hampiri Presiden. Dan diajak ngobrol sama beliau. Tips bagi saya adalah just be yourself. Jadi apa adanya gitu. Kalau punya bisnis, nggak dilihat dari profitnya. Tapi WMM itu lihat dari seberapa besar impactnya usahanya terhadap lingkungan. Justru kan yang bagus adalah impactful entrepreneur yang dicari sama usaha muda mandiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.